Hai guys welcome back to my channel kali ini aku mau bikin video tentang semi rambut lagi karena aku terakhir semi rambut itu sekitar 8 bulan yang lalu udah lama banget kan jadi rambut aku ini kondisinya udah bener-bener belang banget tuh kalian bisa lihat disini udah gelap banget tuh terus hari ini aku mau semirannya pakai semiran yang harganya terjangkau banget yaitu Garnier Color Naturals ini punya aku yang merah beri dan aku belum pernah cobain yang merah beri ini aku belinya di Shopee nanti aku akan tulis harganya dan nama all shopnya di sebelah sini atau di description box biar kalian gampang untuk belinya oke aku akan jelasin tentang penjelasan Garnier Color Natural ini secara singkat ya guys jadi mereka itu ngeklaim kalau mereka itu tanpa reaksi amonia dan 5 kali lebih berkilau hasilnya terus seperti biasa di bagian belakangnya ada keterangan ingredient bagaimana cara pemakaiannya tapi disini yang merah beri gak ada chart color nya untuk kayak warna rambutnya kira-kira seperti apa tapi nanti aku akan coba car di google deh untuk warna dan contohnya biar kalian bisa lihat kayak kira-kira gimana sih warnanya untuk perbandingan dengan rambut kalian terus buat kalian yang takut alergi sama semiranya kalian bisa tes terlebih dahulu 48 jam sebelum pemakaian jadi kalian bisa tes mungkin taruh di telapak tangan sedikit oleh sedikit aja kira-kira ada reaksi alergi atau enggak atau taruh di belakang leher sini juga bisa sebelumnya aku udah pernah review Garnier Color Natural ini 8 bulan yang lalu aku cobain yang Plum Red dan kalau kalian mau lihat review aku tentang yang warna Plum Red kalian bisa cek link di atas atau di description box oke seperti biasa aku akan kasih lihat ke kalian kondisi rambut aku sekarang warnanya kira-kira gimana jadi kondisi rambut aku setelah 8 bulan pakai yang Plum Red ini rambut aku warna merahnya sudah agak pudar tapi warna keunguannya udah menurut aku udah kayak gak kelihatan terus ini warna rambut aku itu lebih kayak kecoklat tapi masih ada merahnya tapi warna merahnya bakal lebih kelihatan kalau di bawah sinar matahari nanti aku akan kasih lihat fotonya gimana kalau di bawah sinar matahari setelah 8 bulan pemakaian Plum Red menurut aku setelah 8 bulan pakai Garnier Color Natural warnanya masih bagus banget tuh memang warnanya pasti lebih pudar daripada kita awal semir cuman ini hasilnya masih bagus dan menurut aku awet sih warnanya jadi disini aku udah siapin beberapa saset dan aku mau kasih lihat ke kalian untuk isinya ada apa aja jadi di dalam kemasannya cuman ada tiga ini ini adalah kertas petunjuk terus disini ada gel pewarna dan ada krim developernya seperti biasa sebelum semir aku siapkan wadah non logam untuk taruh semirannya lalu spatula untuk mix semirannya terus aku siapin sisir khusus semiran yang ada kuasnya kayak gini untuk ngebantu ratainnya lalu siapkan sarung tangan jepitan rambut lalu yang terakhir Vaseline Repairing Gel jadi aku selalu pakai Vaseline ini untuk pinggiran kayak kulit aku biar nggak iritasi dan kalau kena semirannya lebih gampang dihapusnya dan pastikan kalian udah lepas semua aksesoris kalian terutama yang berbahan logam oke sekarang aku mau apply Vaseline Gelinya aku akan apply sampai ke area-area kuping oke ini sudah selesai aku pakai Vaseline Gelinya so langsung aja kita mulai semir rambutnya jadi aku udah mix krim sama developernya terus ini aku pakai 4 saset memang sengaja aku bikin banyak karena nggak mau kalau misalnya semirannya kurang terus disini aku udah siapin kipas di sebelah sini biar mata aku itu nggak pedih kena aroma dari semirannya karena aroma semirannya cukup kuat dan membuat mata aku pedih waktu itu nah jadi buat temen-temen yang matanya sensitif bisa cobain pakai kipas angin juga kayak aku langsung aja kita mulai seperti biasa aku akan bagi rambut aku menjadi beberapa bagian terus aku bagi lagi menjadi 2 bagian dan aku akan ambil rambut aku lagi sedikit demi sedikit biar hasilnya lebih merata ambil sisir kalian terus aku pakai brushnya buat ratain dulu oke aku kelupaan pakai sarung tangan guys nih jangan lupa ya guys oke ini aku udah pakai sarung tangannya kita lanjut lagi ratakan dulu pakai brush terus disisir biar rata hingga ke ujung-ujungnya juga pastikan ujung-ujungnya ini kena terus ambil lagi sedikit demi sedikit oke sisi sebelah sini sudah lanjut ke sebelah sini kalau semir rambut itu memang harus sabar ya guys sedikit demi sedikit biar rata dan semoga aja hasilnya ini rata ya guys karena kan rambut aku udah ada bekas semiran yang pelamret nanti kita lihat aja hasilnya kira-kira bakal rata atau enggak itu sudah terakhir namun Oke, ini udah selesai aku ratain dan tadi ternyata 4 side-side nggak tahu kenapa kurang di rambut aku, jadi aku tambah 2 side-side lagi, terus ini sisa segini, dan ini aku mau ratain ke baby hair aku yang masih belum kena. Oke, ini sudah selesai aku ratain dan semoga aja hasilnya rata dan bagus ya guys. Dan aku akan tunggu 30 menit, lalu aku akan bilas. Oke, ini sudah 30 menit dan sekarang aku mau bilas. So, ini dia hasilnya, gimana menurut kalian? Menurut aku warnanya ini lebih ke merah, terus ada sedikit orange-nya gitu. Terus untuk hasilnya di rambut aku lumayan rata sih, walaupun nggak rata banget karena ya rambut aku sebelumnya kan yang bagian atasnya ini gelap. Terus yang warna merah berry ini hasilnya sama sih sama yang plum red kemarin aku coba, beneran sama-sama bikin rambut itu jadi halus dan lebih berkilau. Ini cuma aku bilas pakai air aja, aku sama sekali nggak ada pakai conditioner atau pakai serum apapun, terus ini juga aku nggak catok sama sekali. Jadi kalian bisa lihat hasilnya gimana di rambut aku. Oke, aku akan kasih lihat detailnya gimana warna rambut aku kalau di dalam studio dan nanti aku akan kasih lihat juga kalau di outdoor warnanya gimana. Terima kasih telah menonton! Overall, Semiran Garnier Color Natural ini nggak mengecewakan sih guys. Harganya terjangkau, warnanya keluar, terus juga nggak bikin rambut jadi kasar, malahan bikin rambut lebih halus dan lebih berkilau. Kalau menurut kalian gimana hasilnya? Dan kalian boleh komen di kolom bawah kalau kalian sudah pernah cobain juga Semiran Garnier Color Natural ini, biar kalian bisa sharing juga sama teman-teman yang lain yang mau cobain juga. So, itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau cobain juga Garnier Color Natural ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, and turn on notification biar kalian tahu kalau aku upload video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax